Pemerintah jelang musim tanam di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tibur berburu tikus di perlombakan. Nah, hadiahnya pun cukup menggiurkan, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Ya, perlombakan tersebut adalah upaya pemerintah setempat untuk mengantisipasi dan mencegah serangan hampa tikus jelang musim tanam. Lomba penangkapan tikus pun menjadi viral di media sosial. Untuk pertama kali ya, memasuki busim tanam padi pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan lomba berburu tikus yang serentak diadakan di areal pertanian daerah aliran Pegawan Solo, Kejamatan Kanor. Para peserta adalah petani yang terbagi dalam beberapa grup dan satu kelompoknya berjumlah 10 orang. Tak ada aturan khusus dalam perlombaan ini. Hanya saja peserta diperbolehkan menggunakan peralatan sederhana seperti pentungan dan pompa air yang berguna untuk memburu tikus yang umumnya bersembunyi dalam lubang tanah. Sementara itu pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pagan dan Pertanian Bojonegoro sengaja menggelar lomba penangkat tikus di wilayah Kejamatan Kanor untuk memotivasi petani agar semangat menanam. Lomba berlangsung selama 5 hari dengan merebutkan total hadiah 50 juta rupiah. Selain itu, setiap tikus juga dihargai 2.000 rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Tibur, Deddy Mahdi, Anyus melaporkan.